Halo Sobat BESA, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Pasar Rangan Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe. Dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat BESA semuanya. Pasar Kerangan merupakan salah satu pasar di kota Yogyakarta yang cukup besar aktivitas dan mobilitasnya, selain Pasar Pling Harjo. Pasar Kerangan terletak di barat tubuh Yogyakarta, atau tepatnya di jalan di Penogoro untuk bagian depan pasar, atau di jalan AM Sanghaji. Meskipun menjadi salah satu pusat jual beli yang cukup sibuk, tidak banyak yang mengetahui sejarah dan asal-usul dari pasar ini. Pasar Kerangan tercatat sudah berdiri sekitar abad ke-19, kala itu Indonesia masih berada di dalam kuasa Belanda, termasuk Yogyakarta. Pada saat itu, pemerintah Belanda mencoba untuk membuat sistem tata kota berdasarkan etnik atau keturunan. Untuk keturunan Belanda menempat di wilayah di daerah yang sekarang bernama Kota Baru, Yogyakarta, dan etnik Tiongloa ditempatkan di daerah yang sekarang berada di sekitar jalan AM Sanghaji. Sebagai pasar yang cukup baru, Kerangan berhasil menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat, dan menjadi pusat perekonomian yang maju di samping Brik Hatsho. Tidak dapat dipungkiri bahwa Belanda dan pihak ratuan Yogyakarta memiliki andil yang besar dibalik pesatnya perkembangan pasar kerangan. Kala itu, ratuan melindungi warga Tiongloa yang berdagang di pasar kerangan, dan pemerintah Belanda pun melindungi mereka dengan undang-undang hak istimewa perdagangan. Hal ini membuat warga Tiongloa leluasa untuk melakukan perdagangan di sana. Seiring berjalannya waktu, pasar kerangan semakin berkembang pesat. Tidak hanya pedagang Tiongloa atau keturunan Tiongloa saja yang berdagang di sana, Masyarakat pribumi pun sudah memiliki andil yang cukup besar dalam berlangsungnya transaksi jual-beli di sana. Hidup di tengah kota, pasar ini masih terlihat gagah, bertahan menghadapi dinamika hidup modern, yang saat ini cenderung kapitalis, materialistis, dan individualis. Pendeknya, pasar kerangan masih terlihat sebagai sebenar-benar pasar tradisional. Masyarakat yang menjadikan interaksi sosial sebagai bagian penting hidupnya, salah satu persapa hidupnya. Pasar kerangan, dengan segala keunikannya, tempat berburu jajanan pasar tradisional terlengkap, tayuran segar, buah-buahan segar, ikan segar, dan segala jenis kebutuhan hidup masyarakat kurban, dan tetap gagah berdiri di jantung kota Jogja. Menghadapi jaman yang serba modern ini, pasar kerangan justru tetap menunjukkan aktivitas murninya sebagai pasar tradisional, sebagai wadah interaksi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Jogja. Ada tawar-menawar, pelakar, dan utang biotang antara penjual dan penjual, penjual dengan membeli, maupun antara penjual dengan kooperasi pasar. Fenomena yang demikian ini tidak akan mungkin kita ditemukan di pasar modern mau, market, atau supermarket, dan lain-lain. Kemampuan adaptasi pasar tradisional terhadap kemajuan jaman adalah kuncinya. Sebagaimana terlihat di pasar kerangan, saat ini terdapat pasar HP di lantai 2 dan pasar uang, bank, dan kooperasi. Selain adaptif, respon para pedagang di pasar juga sangat penting, agar para pengunjungnya merasa nyaman. Bagi pedagang di pasar kerangan, menjadikan pasar kerangan sebagai tempat yang nyaman untuk berbelanja adalah wajib hukumnya. Dan ini dilakukan secara kotong royong, hal yang tidak ditemukan di pasar-pasar modern. Dewasa ini ada tantangan yang cukup besar yang dihadapi oleh pasar kerangan, yaitu pesatnya perkembangan pusat-pusat perbelanjaan modern dan sistem jual-beli berbasis di e-commerce. Meskipun bayang-bayang globalisasi, lalu menghantui. Pasar kerangan tetap menjaga identitasnya sebagai pasar tradisional. Melihat tantangan ini, pemerintah daerah pun tidak tutup patah. Pemerintah justru ikut andil menjaga eksensi pasar kerangan untuk tetap menjadi salah satu pusat perdagangan di kota Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan renovasi-renovasi dan melengkapi fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung eksensi pasar kerangan sebagai pusat perekonomian. dan agar dapat bersaing dengan tengah-tengah perkembangan jaman di era globalisasi. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam sobat biasa, keusaha, dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!